Intro Pengacara Sakatatal Farhad Abbas masih merasa janggal dengan pernyataan polisi terkait kasus pembunuhan Vina. Farhad Abbas pun menyoroti temuan sperma yang ada di tubuh Vina. Menurutnya penemuan sperma tersebut mustahil karena ditemukan dalam jangka waktu 13 hari. Sedangkan sebelum dimakamkan, jenazah Vina dimandikan. Farhad Abbas pun akan melaporkan dokter forensik yang menyatakan adanya sperma di tubuh Vina pada tahun 2016 silam. Selain itu, Farhad Abbas pun mempertanyakan banyaknya darah Vina di TKP ketiga. Kita lihat kondisi luka itu semua sebelah kanan semua. Kayak laki perempuan sebelah kanan badan. Motor juga sebelah kanan. Jadi, arah apabila di dalam baut itu ada ditemukan daging gitu ya, itu tidak mungkin. Kalau tidak benturan, benturan yang keras yang bisa menempelkan daging tersebut. Kemudian ada beberapa bentuk fisik, ya dari bentuk wajah, badan. Kemudian saksi siapa sih yang melihat kelana dalam itu turun itu cuma satu orang aja, cuman suroto aja. Itu bukan terang saksi tapi pengakuan suroto aja. Kemudian upaya untuk melaporkan dokter forensik yang menyatakan bahwa adanya ditemukan sperma itu. Karena kalau orang Islam meninggal itu kan dicuci sampai ke dalam-dalamnya. Tapi kalau masih ditemukan ada sperma juga, dalam jangka waktu 13 hari hampir sama dengan mustahil. Nah inilah penemuan sperma inilah menjadi kegaduhan dan menjadi sumber. Beratnya perkara ini menjadi peradilan tertutup karena dikatakan ada kemerkosaan dan kelihatan yang harus dihukum mati, bahkan dihukum ponis, berhidup seluruhnya. Terutama sakat kata. Nah kemudian menjadi pertanyaan kalau terjadi tiga TKP, yang pertama sakat kata sudah memukul satu kali. Kemudian di TKP kedua, pembunuhan heki. Nah di TKP ketiga katanya pembuangan mayat. Nah kenapa darah banyak di TKP ketiga? Harusnya kalau kita potong ayam, darahnya ayam itu di pemotongan pertama atau di tempat pembuangan? Harusnya di awal. Nah ini kita lihat bahwa kemudian bisa dihadirkan kembali saksi khususnya polisi lalu lintas yang diolah TKP pada saat pertama kejadian tersebut. Nah poin yang paling penting juga nih, kalau tadi sudah saya sebutkan. Pertama, selanjutnya pencaputan berita acara atau keterangan pengakuan saksi daripada Liga Bar. Itu pasti merupakan kronologis bestiopidana pembunuhan. Yang kedua, sudah saya sebutkan tadi, bahwa tidak adanya tes DNA siapa pemilik firma tersebut. Nah kemudian yang ketiga ya, keputusan Mahkamah Pengajaran Negeri Bandung tentang traperadilan. Karena peran daripada Peggy Perong, kan bagi polisi kan Peggy Perong itu kotak ya? Ya. Mungkin dibebankan ke pelaku yang lari, yaitu Peggy, Dhani, dan Andi. Nah kemudian Andika. Kemudian kami melihat, sampai saat ini, tidak ada upaya dari artinya masih jalan di tempat. Nah penyidik-penyidik yang penyidik itu masih menggunakan penyidik yang kita komplain selama ini gitu. Jadi kita ketika pemeriksaan-pemeriksaan sakit tatar ya orangnya itu-itu saja. Terkait melaporkan dokter forensik ini Bang? Ya dokter, lagi kami siapkan untuk pelaporan dokter forensik, karena peterangan yang mengatakan bahwa adanya sperma dalam waktu 13 hari itu hampir mustahil, tidak ada. Karena sperma itu bentuknya cairan. Bukan bentuknya kayak gigi atau tulang, atau daging. Dan sperma itu tidak terlalu melekat kuat kalau di dalam tubuh. Kayak cairan saja. Mungkin melakukan pergerakan, tapi pada saat mayat dimandikan kan pasti dicuci. Di situ kita lihat apakah pengakuan adanya sperma itu merupakan pesanan, karena itu oleh dokter dari rumah sakit Polri di Indramayu. Nanti di PK sejumlah polisi yang terlibat, seperti tadi Bang Parhat bilang, lalu lintas, seperti itu bisa dihadirkan? Bisa, bisa. Nanti kita bisa minta ke majalis. Karena ini kan menyangkut ketika telitian kehatian-kehatian juga. Farhat Abbas pun berharap bisa menghadirkan kembali polisi lalu lintas yang mengolah TKP kejadian pada tahun 2016 silam. Farhat Abbas juga mengungkapkan kasus pembunuhan Vina dan Eki jalan di tempat, di mana seharusnya polisi segera mengumumkan penyidik baru agar kasus tersebut menjadi terang-benderang dan masyarakat tidak bertanya-tanya. Terima kasih telah menonton!